9 Domain God Emperor Season 25, Gunung Gelombang Emas Burung gereja naga lima warna sangat cepat. Kincuan juga menemukan lokasi gunung gelombang emas dari peta. Duduk di belakang burung gereja naga lima warna, Kin Nian Linglung. Dia melihat sekeliling, lalu menatap Kincuan dan tersenyum. Nianer, bagaimana kabarmu di rumah selama ini? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kin Nian merenung dan berkata, Sebenarnya, sebagian besar orang di keluarga Helian sangat baik. Hanya Helian Ba dan saudara laki-lakinya yang meremehkan saya dan ibu. Dia dengan sepenuh hati ingin menjilat keluarga angin salju. Saat itu, ibu pernikahan juga diputuskan olehnya. Karena itulah dia menjadi patriar keluarga Helian. Bagaimana dengan yang lainnya? Kincuan bertanya. Kakek dan nenek sangat baik padaku dan ibu. Tapi setelah Helian Ba menjadi patriar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia bahkan tidak mendengarkan kakek dan nenek. Kata Kin Nian. Kincuan merasa sedikit lebih baik di hatinya. Keluarga Helian tidak seperti yang dia pikirkan. Alasan kenapa seperti ini semua karena Helian bersaudara. Keduanya mendapat dukungan dari keluarga angin salju, jadi tentu saja, mereka tidak takut pada siapapun. Saudaraku, mengapa kita pergi ke Gunung Gelombang Emas? Kin Nian bertanya dengan rasa ingin tahu. Perburuan harta karun. Di mana kita akan menemukan harta karun. Begitu kita menemukannya, kita akan langsung pergi ke keluarga Helian. Kincuan tersenyum. Mata Kin Nian berbinar, berburu harta karun. Perburuan harta karun adalah hal baru dan dambaan bagi siapapun. Kin Nian tidak terkecuali. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah akan ada harta yang tak tertandingi? Tidak ada yang tahu. Tapi hanya ada sedikit harta yang tiada tarahnya, jadi jangan berharap. Jika kamu bisa menemukan harta yang tiada taraf dengan mudah, maka itu tidak akan ada tarahnya. Kincuan tersenyum. Nianer, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pagoda formasi surgawi? Kincuan bertanya. Saya tidak tahu banyak tentang formasi pagoda surgawi, tapi ini adalah tanah murni. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Ini sangat besar, dan begitu Anda masuk, Anda tidak akan bisa keluar selama sisa hidup Anda. Ini bukan tanah murni yang hanya menampung orang-orang yang putus asa. Kata Kin Nian. Kincuan merasa sedikit sedih di hatinya. Ibunya dipaksa sejauh ini. Tidak peduli apa, dia harus membawa ibunya keluar. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow mengerikan, tetapi domain misterius jauh lebih besar daripada domain biasa. Namun, di antara sembilan domain, domain misterius dan domain biasa masih dianggap sebagai keberadaan yang tidak memiliki peringkat. Dibandingkan dengan domain lain, semuanya tidak terbatas dan tidak terbatas. Satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan antar domain adalah melalui formasi teleportasi, tidak seperti domain biasa, di mana seseorang dapat langsung melewati lautan kristal es untuk mencapai domain misterius. Di mata domain surga, domain biasa dan domain misterius hanya bisa dianggap sebagai tempat kecil. Hundred Flower Palace, Suhe jelas tidak berada di wilayah Suan. Alam Fana, Alam Mendalam, Alam Surga Ini adalah tiga wilayah pertama dari sembilan wilayah. Domain surga adalah benua luas yang tidak terbatas. Gunung Core Formation Realm dapat melakukan perjalanan antara misterius domain dan ordinari domain dalam waktu singkat. Di sisi lain, domain surga tidak hanya membutuhkan tunggangan terbang yang lebih kuat, mereka juga perlu menggunakan susunan teleportasi dari waktu ke waktu. Di domain surga, status master arai bahkan lebih tinggi, dan peradaban arai bahkan lebih tinggi. Selain itu, domain surga hampir tidak pernah berinteraksi dengan domain Suan atau domain biasa. Hampir tidak ada pembudidaya realm formasi inti di domain biasa, dan yang terkuat di domain misterius hanya ada di realm formasi inti. Yang terkuat hanya berada di level ke-9 dari Core Formation Realm. Mungkin ada beberapa yang telah melampaui alam formasi inti, tetapi jumlahnya pasti sangat sedikit. Kincuan sekarang memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke klan Helian dan klan Suhe Feng. Bahkan jika dia bertemu seseorang di tingkat ke-9 dari alam formasi inti, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka. Gunung Gelombang Emas Gunung Gelombang Emas dapat dianggap sebagai pegunungan besar di domain misterius. Dari jauh, itu tampak seperti naga emas. Itu sangat besar. Kincuan mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak tahu lokasi harta karun itu. Sepertinya dia hanya bisa perlahan mencarinya. Murid emas mengizinkannya melakukan perjalanan di sepanjang pegunungan. Kecepatan ini sangat menakutkan, tetapi Gunung Gelombang Emas terlalu besar. Jika dia benar-benar ingin mencari di seluruh pegunungan, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Mari kita coba keberuntunganku. Mungkin saya akan beruntung dan menemukannya di hari pertama. Tapi saat dia mencari, seminggu berlalu. Mengendarai Dragon Fins lima warna, dia terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Murid emasnya mengamati daerah itu. Begitu dia menemukan sesuatu, itu akan menyatu dengan pemandangan di benaknya. Pada siang hari ini, dia menemukan lima orang berdiri di atas ekor binatang terbang besar. Mereka semua adalah pria muda berusia antara 20 hingga 30 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki sosok yang tinggi dan lurus. Kulit mereka jelas tidak buruk. Namun, wajah mereka dipenuhi dengan kesombongan alami. Mereka memandang Kincuan dengan jijik. Kincuan berhenti dan menatap mereka. Kemudian, dia menatap Kin Nian. Saudaraku, mereka dari klan Suifeng. Yang di tengah adalah Suifeng Bayi, putra dari Suifeng Wuhen. Kata Kin Nian. Kincuan melihatnya. Orang ini benar-benar berpakaian putih. Penampilannya sangat bagus. Namanya mencolok, dan penampilannya juga sangat mencolok. Wajah dingin yang disengaja itu, di mata Kincuan, sedikit sok, sedikit bodoh, dan sedikit meminta pemukulan. Klan Suifeng, sangat bagus. Kincuan tersenyum. Kin Nian, kembalilah bersamaku. Aku bisa memohon pada ayahku untuk tidak melanjutkan masalah ini. Suifeng Bayi menatap Kin Nian dan berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah umum, masalah umum keluarga besar. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan busur berat misterius itu. Dia kemudian mencabut panah. Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu mengejar kematian. Ketika Suifeng Bayi melihat Kincuan membidik mereka, dia merasa ada yang tidak beres. Mata Dewa Emas terkunci. Peng. Kincuan langsung menembak burung besar yang tidak dikenal itu, menyebabkannya meledak. Kelima orang itu berteriak saat mereka jatuh dari langit. Mereka tinggi di langit, tetapi di bawah mereka ada gunung gelombang emas. Mereka tidak akan jatuh ke kematian mereka kecuali keberuntungan mereka benar-benar buruk. Burung pipit naga lima warna mendarat. Beberapa dari mereka beruntung. Meskipun mereka dalam keadaan menyedihkan, mereka hanya terluka ringan. Kincuan memandang Suifeng Bayi, kembalilah dan beritahu ayahmu untuk bersikap baik. Tidak lama lagi, aku akan pergi ke klan Suifeng untuk menemukannya. Nak, skill apa yang menyerang diam-diam? Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan mari kita bertarung dengan adil. Suifeng Bayi menatap Kincuan dengan marah. Oke, aku akan memuaskanmu. Saat Kincuan berbicara, dia langsung menyerang dari burung gereja naga lima warna dan menuju Suifeng Bayi. Langkah Yin Yang. Sosok Kincuan melintas. Ekspresi Suifeng Bayi berubah. Dia segera mencabut pedangnya dan mundur. Sayangnya, bagaimana dia bisa lari saat ini? Tidak peduli seberapa kuat atau sombongnya generasi muda, mereka tidak cukup untuk Kincuan. Tangan Yin Yang. Peng-peng. Apa yang disebut harimau memasuki kawanan domba. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Meskipun mereka jenius, mereka bertemu Kincuan, Terminator jenius. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Peng. Kincuan meninju lagi. Suifeng Bayi memuntahkan seteguk darah. Dia tertegun. Dia telah menjadi lumpuh. Dia benar-benar lumpuh. Dia adalah Suifeng Bayi, jenius dari klan Suifeng. Dia benar-benar lumpuh. Pada saat ini, semua harapannya berubah menjadi debu. Dia tiba-tiba merasa bahwa hidup tidak ada artinya. Kincuan melirik mereka sebelum terbang ke langit. Burung pipit naga lima warna terbang mendekat. Kincuan mendarat di belakang burung gereja naga lima warna dan pergi. Bab 242. Kali ini, pertempuran dengan keluarga Snowfeng telah dimulai. Ada juga Feng Suifeng Bayi dan yang lainnya yang menyerahkan diri untuk dipukuli. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Mereka semua jenius, dan mereka tahu bahwa Kincuan adalah seorang pemuda. Secara alami, mereka tidak akan mengakui kekalahan. Setiap jenius itu sombong. Feng Suifeng Bayi adalah seorang jenius, sangat sombong. Di belakangnya, dia mendapat dukungan dari keluarga Snowfeng. Perjalanannya mulus tanpa hambatan. Mentalitas inilah yang menyebabkan dia mendapatkan hasil hari ini. Satu kegagalan telah melumpuhkannya. Feng Sui Wuheng sudah menyuruhnya untuk tidak mencari Kincuan secara pribadi. Di permukaan, dia setuju, tetapi di belakang punggungnya, dia diam-diam datang. Pada saat ini, Feng Sui Bayi sedang linglung. Orang-orang di sekitarnya hanya terluka, tetapi kultifasi mereka masih ada. Hanya dia yang kultifasinya lumpuh. Wajahnya pucat. Tuan Muda, kami, seorang pria muda berkata dengan hati-hati. Kembali, ayo kembali. Beberapa kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Yang lain tidak berani mengeluarkan suara. Tunggangan mereka terbunuh, jadi mereka hanya bisa bergiliran membawa Feng Sui Bayi. Ketika mereka kembali ke keluarga Angin Salju dalam keadaan menyesal dan kelelahan, seluruh kota Angin Salju terkejut. Kultifasi Tuan Muda Angin Salju Lumpuh. Hasil. Di aula, seorang pria parubaya yang anggun dan tampan menghancurkan meja di depannya dan berjalan keluar dengan wajah pucat. Saat dia keluar, dia melihat beberapa sosok miskin di bawah tangga batu di depan aula. Ayah, Feng Sui Bayi menangis. Aku secara khusus memberitahumu untuk tidak mencarinya, tetapi kamu menutup telinga terhadap kata-kataku. Sekarang setelah kamu jatuh ke titik ini, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri. Kamu telah membuat keluarga Snow Feng kehilangan muka. Kamu adalah pendosa keluarga. Feng Sui Wu Hen berkata dengan dingin. Feng Sui Bayi Linglung. Kultifasi seorang seniman bela diri lebih penting daripada hidup mereka. Dengan kultifasi, mereka akan memiliki umur yang lebih panjang dari orang biasa. Dengan kultifasi, tubuh mereka akan menjadi lebih kuat dan mereka dapat menikmati lebih banyak kesenangan. Dia adalah tuan muda dari keluarga Feng Sui. Dia memiliki kemuliaan, kemegahan, kekayaan, kehormatan tertinggi, kecantikan, uang, segalanya. Statusnya mulia, dan dia bahkan memiliki wanita cantik yang menemaninya di malam hari. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia telah menjadi lumpuh. Sumber daya keluarganya hilang, fisiknya hilang, dan dia tidak punya apa-apa lagi. Untuk orang biasa dengan fisik seperti itu, tidak peduli berapa banyak wanita cantik yang ada, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia terlalu cemas, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya, apalagi seorang pria. Tanpa kultifasi, dia juga akan kehilangan kepercayaan dirinya. Tracheles Blizzard sangat sedih. Ini adalah putranya, putranya yang paling menonjol. Dia bagus dalam semua aspek, tetapi dia tidak pernah mengalami kemunduran. Dia sedikit sombong. Sekarang kemunduran telah datang, tidak ada kesempatan baginya untuk mengalami kemunduran kedua. Tracheles Blizzard sangat sedih. Apakah dia mengatakan hal lain? Tracheles Blizzard menatap orang-orang di samping Blizzard White Clothes dengan dingin. Dia menyuruh Patriark untuk menunggunya. Dia akan segera datang ke keluarga Snowfang. Salah satu dari mereka berkata sambil gemetar ketakutan. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kalian bisa pergi. Ya. Pada saat ini, Tracheles Blizzard sedikit mengernyit. Seperti kata pepatah, mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika dia berani berbicara omong kosong, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia mampu melumpuhkan salah satu lengan Helianba. Anak ini ganas dan tegas. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih berjalan mendekat. Kakak, jangan khawatir. Dia hanya anak kecil yang masih bau susu ibunya. Pria itu terhibur. Lima tua, anak ini saat ini berada di Gunung Gelombang Emas. Dia sudah lama berkeliaran di sekitar sini. Kamu harus pergi dan melihatnya. Pada saat yang sama, sebarkan desas-desus bahwa ada harta karun di Gunung Gelombang Emas. Lokasinya adalah lokasi anak itu. Juga, temukan kesempatan untuk menculik Kin Nian. Lebih baik jika kamu berhasil. Kakak, aku tahu apa yang harus dilakukan. Pria tampan berbaju putih itu tersenyum dingin. Saat ini, Kin Chuan dan Kin Nian masih mencari di Gunung Gelombang Emas. Mereka sudah mencari setengahnya. Pada saat ini, Kin Nian tertidur di pelukan Kin Chuan. Melihat postur tidurnya, Kin Chuan juga tersenyum. Nasib itu misterius. Kin Chuan tidak berharap memiliki saudara perempuan seperti itu. Dia juga tidak berharap untuk bertemu dengannya pada saat yang genting. Dia sangat senang dan puas. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi berlalu. Kin Chuan mengerutkan kening karena ada beberapa binatang iblis terbang yang mengikutinya tidak jauh. Selain itu, jumlah binatang setan terbang tampaknya meningkat. Kin Chuan yakin bahwa orang-orang ini mengikutinya. Namun, dia tidak tahu kenapa. Jika Kin Chuan tahu bahwa orang-orang ini mengikutinya untuk mencari harta karun, dia pasti akan sangat terkejut. Tracellus belizat dengan santai menyebarkan desas-desus, tetapi itu secara tidak sengaja menjadi kenyataan. Kin Chuan tidak peduli tentang ini. Dia harus menemukan lokasi harta karun itu terlebih dahulu. Hua Hua. Ini adalah kesekian kalinya dia mendengar suara air yang mengalir. Awalnya, Kin Chuan akan senang saat mendengarnya. Namun, dia kecewa lagi dan lagi. Dia tidak lagi memegang harapan apapun. Air terjun. Kin Chuan tertegun. Kemudian, dia terkejut. Bayangan harta karun di benaknya menyatu dengan lingkungan sekitar yang dilihat oleh mata ilahi emasnya. Menemukannya. Kin Chuan sedikit bersemangat. Lokasi harta karun itu ditandai di peta harta karun. Oleh karena itu, Kin Chuan perlahan mendekat. Pada saat ini, binatang iblis di sekitarnya juga mendekat dan menatap Kin Chuan. Saat Kin Chuan mengeluarkan peta harta karun untuk membandingkan. Memadamkan. Kin Chuan menghilang. Hanya Kin Nian yang tersisa berdiri di atas lima warna Dragon Fins. Dia sedikit panik. Pada saat ini, seorang pria berjubah putih mengendarai Golden Flame Bird menyerbu ke arah Kin Nian. Ming. Dragon Fins lima warna mengepakkan sayapnya dan dua baris bila angin menyerbu ke arah Golden Flame Bird dan pria tampan berjubah putih. Kin Nian terkejut. Dia mengenal pria ini. Dia adalah serigala salju angin. Dia adalah saudara kelima traceles blizzard, Win Snow Wolf. Dia sangat tampan, tapi hatinya seperti serigala ganas. Dia kejam dan dingin. Kin Nian panik. Namun, dia tidak tahu kemana perginya Kin Chuan. Dia menatap Win Snow Wolf dengan ketakutan. Kembalilah bersamaku dengan patuh, jika tidak, aku akan menyiksamu. Aku akan membiarkanmu menderita siksaan yang tak terbayangkan. Win Snow Wolf mengungkapkan senyum gila dan sinis. Senyum ini membuat bulu kuduk berdiri. Api yang kuat terbakar. Dragon Fins lima warna membuka mulutnya dan aliran api menyerbu ke Win Snow Wolf. Tunggangan ini tidak buruk, tapi masih sedikit lemah. Dia membentuk segel dan kepala monster hitam yang mengerikan muncul, menyerang ke arah Dragon Fins lima warna. Bisa. Kepala binatang hitam bergabung ke dalam tubuh lima warna Dragon Fins. Kemudian, Win Snow Wolf melompat dan menerkam ke arah Kin Nian. Ah, enyahlah. Kin Nian mencabut pedangnya dan menusuk ke arah Win Snow Wolf. Sial, puh. Kin Nian terkena jari Win Snow Wolf di belakang lehernya dan dia pingsan. Dragon Fins lima warna benar-benar pingsan dan jatuh dari langit. Namun, itu pulih ketika masih jauh. Namun, dia tidak bisa melihat sosok Kin Nian dan berteriak dengan cemas. Kin Chuan merasakan tangisan lima warna Dragon Fins dan tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Kin Nian. Dia panik, tetapi dia tidak tahu bagaimana keluar dari Aula. Hanya ada satu Aula di sini. Itu tidak terlalu besar, tapi terasa kuno. Aula itu sudah tua dan memancarkan aura kuno. Itu bersih dan ada patung batu setinggi 3 meter di bagian paling dalam Aula. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak seperti seorang Buddha. Bab 243. Kin Chuan sangat cemas. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membawanya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menjaga binatang naga macan tutul di sisinya. Sayangnya, tidak ada asumsi. Jika sesuatu terjadi pada Kin Nian, dia lebih suka tidak datang ke harta ini. Dia harus keluar secepat mungkin. Semakin jauh dia berjalan, semakin cerah Buddha facra emas di Aula itu. Semakin banyak Kin Chuan berjalan, semakin dia merasa luar biasa. Tiba-tiba, Buddha emas dalam tubuhnya bergerak dan meninggalkan tubuhnya. Kemudian, Kin Chuan tercengang saat mengetahui bahwa Buddha emas kecil dengan gila-gilaan menyerap cahaya kemasan dari Buddha facra emas. Tubuh Kin Chuan memiliki perasaan yang luar biasa. Buddha emas kecil ini tampaknya hidup kembali. Itu penuh dengan spiritualitas dan memancarkan tekanan tertinggi. Desir. Kin Chuan merasa seperti tubuhnya sedang dibuka. Itu adalah perasaan misterius, seolah-olah seluruh tubuhnya telah diperpanjang. Jalan agung facra. Kin Chuan tertegun. Jalan hebat lainnya. Jalan besar facra. Itu karena Buddha emas kecil ini lagi. Itu benar-benar harta karun. Dua jalan besar yang dia peroleh semuanya terkait dengan Buddha emas kecil ini. Buddha emas kecil yang misterius. Segel Buddha-Buddha facra. Segel pengikat cahaya Buddha. Kin Chuan menemukan bahwa segel tangan buddhis ini telah mengalami perubahan besar. Mereka jauh lebih kuat. Bahkan tangan yin yang dan langkah yin yang telah meningkat pesat. Jalan besar facra seperti facra, kebal terhadap semua racun dan kejahatan. Namun, itu hanya ambang jalan agung. Itu bukan alam facra yang sebenarnya. Itu hanya bisa dianggap memasuki gerbang jalan agung facra. Jika dia ingin memasuki level berikutnya dan mencapai puncak kesempurnaan, itu akan tergantung pada pemahaman, ketekunan, dan keberuntungan Kin Chuan. Meski begitu, kekuatan tubuhnya telah meningkat beberapa kali. Ini adalah jalan agung facra. Banyak orang tidak bisa memasuki gerbang ini sepanjang hidup mereka. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah dibuka dan diperpanjang. Ini semacam facraki. Ketika diintegrasikan ke dalam tubuhnya, itu meningkatkan daya tahannya. Ketika itu diintegrasikan ke dalam awan dewa pelindung, itu sangat meningkatkan kekuatan awan dewa pelindung. Jalan besar facra adalah jalan tubuh fisik yang kuat. Kin Chuan memikirkan teknik kekuatan sembilan naga miliknya. Sepertinya dia bisa terus meningkatkan kultivasi fisiknya. Mungkin di masa depan, dia benar-benar dapat mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung melawan binatang abadi, binatang buas, dan naga sungguhan. Kembali ke akal sehatnya, Kin Chuan menepis pikiran tentang bayi rumeng ini. Saat ini, lebih baik baginya untuk fokus pada kultivasinya. Dia harus segera keluar. Kin Nian masih dalam bahaya. Setelah mendapatkan grid dao of facra, Kin Chuan mencari-cari dan hanya menemukan sebuah buku emas. The Fajra Sutra Kin Chuan menyimpannya di Sumeru Master Seat dan berjalan keluar aula. Kecuan Lingkungan runtuh dan Kin Chuan menemukan dirinya di luar. Burung pipit naga lima warna terus menangis, tetapi Kin Nian tidak terlihat dimanapun. Sosok naga sparau lima warna menukik ke bawah dan Kin Chuan muncul di punggungnya dengan kilat. Bocah itu mendapatkan harta karun itu. Semuanya, cepat dan kelilingi dia. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Banyak orang menatap Kin Chuan. Kin Chuan terkejut. Orang-orang ini tahu bahwa ada harta karun di sini. Dia tidak mengerti bagaimana mereka tahu. Tidak ada yang tahu bahwa dia ada di sini. Hei, nak, harta apa yang kamu dapatkan? Keluarkan. Setiap orang dapat mendapat bagian. Apakah kamu akan mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seorang pria kasar berteriak pada Kin Chuan. Kin Chuan mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan mereka, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Dia memberikan empat posisi dewa bunga kepada naga lima warna. Dia membuka mata emasnya dan terbang ke suatu arah. Cez, jangan biarkan anak itu kabur. Semuanya, kelilingi dia, blokir dia. Kin Chuan mengeluarkan busur berat misterius dan menembak burung iblis besar. Kin Chuan, yang telah memahami dao lain, benar-benar menembakkan panah ini dengan seutas energi berlian. Itu memiliki aura penekan dan harta karun. Naga di atasnya bersinar dan menjadi semakin jasmani. Kemudian, dengan raungan naga, ia terbang keluar. Cahaya kemasan bersinar dan orang bisa dengan jelas melihat naga itu. Itu megah dan mendominasi. Mengejutkan. Hong. Ketika mereka sadar kembali, Kin Chuan tidak terlihat dimanapun. Mereka terpana oleh panah Kin Chuan. Kekuatan macam apa itu? Sangat kuat. Jika panah itu ditembakkan ke seseorang, siapa yang bisa menghindarinya? Siapa yang bisa mengambilnya? Pria yang kehilangan tunggangannya menyeka keringat di dahinya. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia bertahan kali ini. Dia sangat muda dan sangat kuat. Di masa depan, seluruh wilayah Chuan akan berada di bawah kakinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Naga lima warna sangat cepat. Tubuhnya melesat di udara. Itu bahkan lebih cepat dari panah. Setengah hari kemudian, senyum dingin muncul di wajah Kin Chuan. Seekor burung api emas muncul di mata emasnya. Itu terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Di belakang burung api emas, dia melihat Kin Nian. Dia sedang tidur di belakang burung api emas sementara seorang pria tampan berjubah putih sedang melihat sekeliling. Naga lima warna sangat cepat. Itu setidaknya beberapa kali lebih cepat daripada burung api emas. Dalam waktu kurang dari satu jam, itu sudah terlihat. Pria berjubah putih itu sepertinya telah melihat Kin Chuan dan melihat ke atas dengan waspada. Kin Chuan mempertahankan kecepatan konstan dan melepaskan Dragon Leopard Beast. Binatang macan tutul naga memiliki awan naga emas. Tubuhnya melintas dan mendarat. Kemudian, ia berlari di tanah dan mendekati burung api emas. Binatang macan tutul naga bahkan lebih cepat daripada naga lima warna. Seperti yang diharapkan dari binatang harta karun. Selain itu, itu adalah binatang macan tutul naga dengan garis keturunan naga. Kin Chuan takut mengingatkannya. Jika dia terlalu dekat dan pihak lain menggunakan Kin Nian untuk mengancamnya, tangan dan kakinya akan diikat. Namun, Kin Chuan menutup jarak di antara mereka. Berat, kamu meminta kematian. Pria berjubah putih itu berteriak dan menamparkan ke arah Kin Chuan. Kepala binatang mistis hitam pekat, membawa asap hitam pekat saat ia bergegas menuju Kin Chuan. Kin Chuan menyipitkan matanya. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu, itu bisa dianggap sebagai teknik jahat. Teknik kultivasi ini tidak boleh kelas rendah. Kin Chuan membentuk segel dengan satu tangan. Segel cahaya hebat. Gambar Buddha emas langsung bertemu langsung dengan binatang iblis hitam itu. Hong. Itu mudah dimurnikan. Ekspresi pria berbaju putih itu berubah. Pemuda ini benar-benar mengembangkan teknik budis tertinggi. Selain itu, dia tidak tampak lemah. Dia tidak bisa melanjutkan pertempuran dan harus kembali ke keluarga Snow Feng. Kin Chuan mengeluarkan busur berat misterius itu. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Pria itu menunjuk ke arah Kin Nian. Kin Chuan membeku sesaat, lalu singkirkan heavy misterius bow. Pria berbaju putih itu tampak sangat bahagia. Dia memandang Kin Chuan, kamu jauh lebih kuat dari sampah seorang ayah. Benar? Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari ibumu? Sudah terlambat. Setelah Anda memasuki pagoda formasi surgawi, Anda tidak akan bisa keluar. Tatapan Kin Chuan menjadi lebih dingin. Sayang sekali, keindahan yang begitu indah dan murni. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak mau memberikan dirinya kepada kakak laki-lakiku. Lebih jauh lagi, dia menantang garis bawah kakak laki-lakiku berkali-kali. Dia menantang garis bawah keluarga Angin Salju dan memasuki pagoda susunan surgawi. Jika dia tidak masuk, keluarga Angin Salju tidak akan mentolerirnya lagi. Serigala Salju terkekeh. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan mati? Kin Chuan dengan tenang menatap Serigala Angin Salju. Serigala Angin Salju harus mati. Mati, haha. Keluarga Snow Feng tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidak sembarang orang bisa datang dan membunuh kami. Selama kamu berani memasuki Snow Wind City, kamu akan mati. Serigala Angin Salju tertawa main-main. Kamu tidak akan bisa melihat itu. Kamu seharusnya tidak menggunakannya untuk mengancamku. Juga, mulutmu penuh omong kosong. Kin Chuan dengan dingin menatap Serigala Angin Salju. Aku memang mengancamnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ada pun mulutmu penuh omong kosong? Haha, ibumu memang cantik. Dia memasuki pagoda formasi surgawi. Kalau tidak aku tidak akan membiarkannya pergi. Juga, ini gadis kecil benar-benar cantik. Malam ini, dia akan menjadi milikku. Petik 2. Kamu bajingan, membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Lihat, kita telah tiba di Snow Wind City. Kamu akan mati dengan mengerikan. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengerikan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Sampah, membunuhku akan mengotori tanganmu. Jika kamu memilikinya kemampuan, maka jangan gunakan tanganmu untuk membunuhku. Petik 2. Engah. Sebuah afterimage emas muncul. Wind Snow Wolf mencengkeram tenggorokannya dengan tak percaya. Darah segar menyembur keluar dari lukanya. Naga Macan Tutul. Bab 244. Binatang Macan Tutul Naga langsung membunuh Serigala Angin Salju. Serigala Angin Salju tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dia telah menuntut kincuan untuk membunuhnya, mengatakan bahwa membunuhnya akan mengotori tangannya, jadi jangan bunuh dia dengan tanganmu. Kincuan tidak membunuhnya dengan tangannya. Hal terakhir yang dia lihat adalah binatang emas kecil yang perkasa. Snow Blowing City sudah terlihat. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan, menekan Golden Flambert. Dia kemudian membawa Kin Nian kembali dan membiarkan burung api emas membawa kembali mayat Serigala Angin Salju. Kin Nian terbangun dan tubuhnya gemetar. Dia menemukan bahwa yang membawanya adalah Kincuan. Dia segera menangis karena gembira. Kaka, aku sangat takut. Maaf, ini tidak akan pernah terjadi lagi. Kincuan menepuk punggungnya. Aku tahu kaka akan datang. Di mana Snow Wind Wolf. Kin Nian melihat sekeliling. Mati, ayo pergi ke keluarga Helian dulu. Kata Kincuan. Kin Nian mengangguk. N. Jangan takut, jangan khawatir. Kita akan pergi ke keluarga Helian untuk meminta penjelasan. Siapapun yang menindasmu harus memberikan penjelasan. Kincuan berkata dengan tenang. Pekikan. Burung api emas menangis di langit di atas keluarga Angin Salju. Golden Flame bercerdas. Pada saat ini, tangisannya sedih. Badai angin tanpa jejak dan anggota keluarga lainnya keluar dan melihat burung api emas turun. Mereka juga melihat Serigala Angin Salju tergeletak di atasnya. Mati. Kaka kelima. Mata Windstorm tanpa jejak melebar. Dia berjalan dengan tidak percaya. Setengah hari yang lalu, dia masih baik-baik saja. Tapi sekarang, dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Lingkungannya sunyi, sunyi senyap. Badai angin tanpa jejak berjalan mendekat. Wajahnya dipenuhi dengan kesepian saat dia menutup mata Serigala Angin Salju. Dia merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah dia benar-benar akan mengalami malapetaka kali ini? Dia melihat sekeliling. Apakah mereka sudah bergerak? Kaka, mereka punya total delapan keluarga. Selama anak itu memasuki Snow Blowing City, bunuh dia. Seorang pria tegas berkata. Dia adalah putra ketiga dari keluarga Angin Salju, Biao Angin Salju. Badai angin tanpa jejak merasa sedikit tidak nyaman. Dia merenung sejenak. Apa yang dilakukan keluarga Helian? Helian berada di rumah, merasa tidak nyaman. Sampah. Tracellis belizat dengan dingin meludahkan dua kata. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Salah satu lengannya mudah dilumpuhkan oleh bocah itu. Alasan mengapa dia bisa berdiri di posisi ini di keluarga Helian adalah karena keluarga Snow Feng kita. Jika kita tidak mendukungnya, dia tidak akan bisa duduk dalam posisi itu bahkan untuk sehari. Lumpur tidak bisa menahan tembok, mari kita abaikan dia. Kata Feng Sue Biao. Setelah mempertimbangkan sejenak, Tracellis belizat berkata, Pergilah tanyakan Celestial Formation towards Celestial Deeper. Setujui permintaannya dan suruh dia menyingkirkan anak itu. Feng Sue Biao mengangguk, Baiklah, aku akan segera pergi. Winsnow tanpa jejak memandang ke langit, Dan seolah-olah dia telah kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Wanita cantik dengan mata jernih dan sikap tenang. Kemudian, seorang pemuda muncul. Dia tampan, energi, dan bangga, Tapi dia hanyalah seseorang dari tempat kecil. Dia merasa bahwa dia hanyalah lelucon, Tetapi dia lebih suka mengikutinya daripada mengikutinya. Dia sangat marah. Dia bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk melumpuhkannya. Dia tidak hanya melumpuhkan kultivasinya, Tetapi dia juga melumpuhkan hatinya yang indah. Kekejaman realitas menghancurkan ambisi masa mudanya. Tapi dia tidak menyangka bajingan yang tertinggal akan bisa melawan setelah lebih dari 20 tahun. Jika dia tahu lebih awal, Dia akan memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan anak itu, Dia juga belum pernah bertengkar dengannya. Dia merasa bahwa itu akan sangat menyusahkan dan rumit karena dia adalah anaknya. Hanya dia yang tahu bahwa Helian Wu berbeda. Sama seperti gunung emas yang tersembunyi di bawah tanah, Jika ada kesempatan untuk muncul kembali, Pasti akan sangat menakutkan. Kincuan dan Kinyan memasuki Snow Blowing City. Aura yang tak terlukiskan mengalir deras. Itu sangat akrab. Sama seperti aura dinasti tirani, Namun aura di sini tampak lebih padat dan lebih kuat dari dinasti tirani. Namun, Kincuan tahu bahwa Snow Blowing City masih merupakan eksistensi kelas 1. Snow Blowing City mendapatkan namanya karena ada banyak angin dan salju di sini. Salju turun hampir setiap hari dan kepingan salju menari-nari di udara. Begitu Kincuan memasuki Snow Blowing City, Kepingan salju sudah berjatuhan di sini, tapi sepertinya belum lama. Ini adalah kota yang indah, kota besar, dan juga kota yang kuat. Seperlima dari kekuatan utama Domain Suan berkumpul di sini. Bahkan pagoda formasi surgawi yang legendaris ada di sini. Ada juga tiga prasasti peringkat dari Domain Suan. Ini adalah kota paling istimewa di Domain Suan, dan juga merupakan kota nomor satu yang tak terbantahkan. Ini adalah kota utama dari Domain Suan. Namun, begitu Kincuan memasuki kota peniup salju, seekor burung iblis hitam berhenti tidak jauh di depannya. Itu tampak seperti singa, memiliki sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, memancarkan aura yang ganas. Singa Awan Setan Hitam Pada saat ini, ada seorang pria parubaya berdiri di atasnya. Dia berpakaian sederhana dan memegang bila awan hitam, yang berkedip dengan cahaya neon, memancarkan aura yang melahap. Pada saat ini, dia menatap Kincuan. Jika aku menyuruhmu menyingkir, aku ingin tahu apakah kamu akan membiarkanku. Kincuan mengerutkan kening. Dia baru saja memasuki Snow Blowing City. Mustahil. Apakah kita punya dendam? Tidak. Anda tahu saya? Saya tidak. Lalu kenapa kau menghentikanku? Kincuan bertanya. Aku berutang budi pada seseorang, dan aku harus membalasnya. Jika aku membunuhmu, aku akan membalasnya. Maaf. Pria itu perlahan mengangkat bila awan hitam di tangannya. Kincuan mengerti. Karena itu masalahnya, tidak perlu sopan. Kincuan mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian burung gereja naga lima warna mengepakkan sayapnya dan menyerang Black Demon Cloud Lion. Mengaum. Asap hitam naik dari tubuh Black Demon Cloud Lion, dan sekitar 100 meter menjadi gelap saat asap hitam menyebar. Ini adalah niat membunuh hitam dari Black Demon Cloud Lion. Segel cahaya hebat. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Sebuah lingkaran cahaya menyebar, dan segel cahaya besar itu seperti lampu terang, langsung menyebarkan aura hitam jahat di sekitarnya. Selain itu, mata ilahi emas Kincuan dapat melihat setiap gerakan pihak lain. Desir. Sosok pria parubaya itu bergerak, dan dia melompat. Bila awan hitam di tangannya membawa serta aura jahat hitam yang lebih intens, dengan keras menebas Kincuan dan burung gereja naga lima warna. Yin Yang Hen. Desir. Kincuan menamparkan dengan telapak tangannya, dan ada lingkaran kebenaran tebal, cahaya Buddha, dan Yin dan Yang Qi. Ledakan. Kebenaran dan cahaya Buddha dapat menahan aura jahat dan aura beracun. Dao Agung Fajra membuat tubuh Kincuan menjadi sangat kuat. Dengan perlindungan dari awan ilahi dan Qi yang benar di tangannya, dia dengan mudah memblokir serangan pihak lain. Pria parubaya itu mengungkapkan senyum pahit. Keluarga Angin Salju sebenarnya ingin dia membunuh pemuda ini untuk membalas Budi. Masalah ini jelas tidak sederhana. Sekarang setelah mereka bentrok, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Fan, dan bantuan ini tidak mudah untuk dibalas. Tapi dia tidak punya pilihan. Bisa. Pria parubaya itu menyeka bila awan hitam dengan tangannya. Darah segar menodai bila awan hitam. Orang bisa melihat bila awan hitam berubah menjadi merah. Hitam merah, sangat mengkilat, dan sangat cerah. Haus darah. Bila awan hitam ini sangat berbeda, dan memiliki spiritualitas. Mengaum. Aura hitam besar Black Malice Cloud Lion menyebar, dan dengan rawungan keras, ia menyerang kincuan lagi. Bila awan hitam di tangan pria parubaya itu memotong cahaya pelangi yang tak tertandingi. Seolah-olah manusia dan pedang adalah satu, dan dengan niat pedang yang menakutkan, itu menebas kincuan. Seorang ahli di tingkat keempat dari rilem formasi inti sangat kuat. Tapi kekuatan tempur kincuan yang sebenarnya bahkan lebih kuat, dan dia benar-benar tertahan. Yin yang hen. Desir. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan dan menamparnya. Ekspresinya husyuk, dan sosoknya lurus saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Bab 245. Grit Yin Yang Palem. Meskipun kekuatan ilahi tertinggi sangat tipis, itu masih menimbulkan perasaan yang menakutkan. Belum lagi, itu sudah cukup untuk berurusan dengan kultifator alam formasi inti. Sidik jari abu-abu tiba-tiba turun. Itu seperti tangan raksasa yang mengangkat langit, membawa aura yang tak terbendung. Ini adalah grendau yang saleh dan facra. Ledakan, ledakan. Pria parubaya dan Blackfin Cloud Lion ditampar oleh telapak tangan kincuan dan darah berceceran di mana-mana. Kincuan tidak turun untuk melihatnya. Dia dengan ringan menghela nafas dan terus terbang ke depan dengan burung gereja naga lima warna. 100 mil kemudian, dua burung api emas muncul di depan mereka. Golden Flambert adalah tipe yang paling umum dari Mount Core Formation Realm. Mereka tampan, cepat, dan memiliki daya tahan yang hebat. Mereka mudah dijinakkan, dan mereka adalah tunggangan alami yang disiapkan khusus untuk para pembudidaya realm formasi inti. Ini karena ada banyak burung api emas. Kedua Golden Flambert memiliki lebar sayap hampir 100 meter dan ditutupi bulu emas. Mereka perkasa, cantik, dan kuat. Ada dua pria parubaya berdiri di atas dua burung api emas. Yang di sebelah kiri setipis batang bambu, tinggi dan kurus, hampir tidak manusiawi. Di sisi lain, yang satunya pendek dan gemuk, bulat seperti labu musim dingin yang besar. Dia juga botak, dan bagian atas tubuhnya telanjang di dunia es dan salju ini, memperlihatkan perut putih besar. Ada senyum hangat di wajahnya, dan dia memiliki ekspresi yang baik dan baik hati di wajahnya. Burung pipit naga lima warna berhenti. Kincuan memandang keduanya. Dia tahu bahwa jalan menuju Snow Blowing City penuh dengan rintangan. Keluarga Angin Salju memang salah satu keluarga teratas. Dikatakan bahwa Snow Blowing City sudah lama menjadi milik keluarga Angin Salju, tetapi keluarga itu menolak. Meski begitu, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Keluarga Snow Win masih memiliki posisi yang menentukan di Snow Blowing City. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, Tiang bambu tipis, apakah kamu ingin melakukannya, atau kamu ingin aku melakukannya? Melon musim dingin yang pendek, aku akan melakukannya kali ini. Anak ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Pria kurus itu berkata, Keduanya sangat terkenal di Snow Blowing City. Satu disebut Tiang bambu dan yang lainnya adalah Blut Melon. Maka kamu harus berhati-hati. Aku tidak berpikir bahwa suatu hari kita harus melawan anak nakal. Melon darah menghela nafas. Aku menyarankan kalian berdua untuk mendatangiku bersama. Jika salah satu dari kalian mati, sudah terlambat untuk menyesal, kata Kincuan dingin. Aku sendiri sudah cukup. Tiang bambu mengeluarkan dua pedang. Tingginya dua setengah meter dan sangat kurus sehingga hanya tulang dan kulitnya yang tersisa. Namun, kedua pedang yang dia keluarkan sangat besar. Setiap pedang memiliki panjang hampir dua meter dan lebar setengah kaki. Pedang hebat. Ada dua dari mereka, dan dia memegang pedang dengan tangan yang berlawanan. Itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Biasanya, itu seperti memegang belati, tapi memegang dua pedang besar seperti ini memberi orang perasaan yang sangat aneh. Memadamkan. Ki mendalam pelindung pada tubuh pria tiang bambu itu dilepaskan, dan aura misterius menyebar. Aura mengamuk juga dipancarkan, menyebabkan orang berseru kaget bahwa tubuh kurus seperti itu memiliki aura mengamuk. Mata Kincuan berbinar. Pria kurus ini benar-benar jenius, atau lebih tepatnya, dia memiliki fisik yang istimewa. Kedua pedang itu sepertinya bukan apa-apa di tangannya. Mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat bahwa ini adalah kemampuan khusus. Penguasaan pedang. Atau lebih tepatnya, itu adalah tubuh pedang langka, tubuh Gridsworth. Kedua pedang di tangannya seperti kedua lengannya, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari lengannya. Ini adalah bawaan, tidak diperoleh. Memperoleh ilmu pedang, niat pedang, dan alam menjadi satu dengan pedang. Dan pria tiang bambu ini telah mencapai alam yang menakutkan karena menyatu dengan pedang. Titik awal ini lebih tinggi dari upaya seumur hidup kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak bisa mengolah pedang menjadi seperti lengan mereka, bahkan jika mereka cukup fleksibel. Itu semacam dunia. Itu seperti lengan asli mereka. Kincuan mengeluarkan Golden Point Sword. Memadamkan. Dia melambaikan kedua pedang itu, dan dua energi pedang yang saling terkait menebas ke arah Kincuan. Itu sangat tajam. Dua energi pedang ditembakkan, dan burung api emas itu tiba-tiba berlari menuju Kincuan. Hampir bersamaan, kedua pedang itu berputar. Hancur gila. Tubuh manusia tiang bambu memancarkan lingkaran cahaya yang tajam. Kedua pedang dan lengannya telah mencapai enam meter. Itu adalah badai energi pedang seperti angin puyuh. Badai yang tak terkalahkan. Pedang angin puyuh tebasan. Sangat cepat. Dia hanya seperti pemanen. Dengan kemampuan seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, dia masih bisa menghancurkan mereka. Dengan panjang seperti itu, tidak mungkin untuk mendekat. Apalagi dia punya dua pedang. Tidak ada gunanya memblokir satu. Apalagi, rotasi gila itu memiliki gaya spiral. Pusaran air, dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, akan memiliki daya tarik yang kuat. Dalam rentang ini, kekuatan seseorang akan terpengaruh. Semakin dekat, semakin besar efeknya. Jika seseorang terlalu jauh, seseorang tidak akan bisa memukulnya. Jika seseorang terlalu dekat, seseorang akan terpengaruh oleh pusaran air pedang. Mata Dewa Emas Kincuan menatap pria tiang bambu. Dia punya cara. Dengan mata Dewa Emas, dia bisa melihat kelemahan fatal dalam gerakan yang tampaknya tak terkalahkan ini. Tiba-tiba, Kincuan bergerak. Langkah Yin Yang Kincuan tiba-tiba melintas dan menutup jarak antara dia dan lawannya. Kemudian, Golden Point Swat menghantam keras dengan cahaya kemasan. Titik emas gelombang kedua. Boom-boom Pedang itu hancur pada titik di mana kedua pedang itu terhubung. Pedang pertama dibelokkan, tapi juga menembus sebagian besar kekuatan lawan. Pedang Heavy Wave kedua hancur. Dalam sekejap, Blade Warwine Slash milik lawan dipatahkan. Pria tiang bambu terhuyung ke belakang, wajahnya dipenuhi kejutan yang tak tertandingi. Langkahnya ini tidak pernah dipatahkan oleh seseorang dari dunia yang sama. Bahkan jika seseorang tahu di mana harus mematahkannya, seperti titik di mana dua tebasan angin puyuh terhubung, tidak peduli seberapa cepat angin puyuh berputar, masih ada titik kontak. Namun, sangat sulit untuk mencapai titik itu, dan bahkan jika mengenainya, itu tidak berguna. Itu adalah dua pedang. Satu pedang hanya bisa mematahkan salah satu pedang lawan. Jika seseorang tidak dapat memblokir pedang kedua, maka kemungkinan besar seseorang akan tersedot oleh energi pedang yang menakutkan. Gelombang kedua titik emas kincuan tampaknya mampu melawannya. Biarkan aku. Blood Hand Intermelon mengeluarkan dua belati dan langsung bergegas menuju kincuan. Saat ini, mereka sudah mendarat di tanah. Memadamkan. Pria Intermelon yang berlari itu seperti bola, tetapi aura yang dipancarkannya sangat berbahaya. Kedua belati yang bersinar dengan cahaya dingin itu sangat jahat, karena itu adalah dua belati berwarna merah darah. Mereka semerah darah, cerah dan berkilau, seperti air mata darah seorang kekasih. Melon musim dingin tangan darah. Kedua belati itu juga sepertinya adalah tangan Blood Hand Intermelon. Ini juga alasan mengapa Blood Hand Intermelon terkenal. Kincuan tiba-tiba maju selangkah dan menamparkan dengan pedangnya. Golden Point Swat menembuski mendalam pelindung lawan dan mendarat di tubuh bulat. Bang! Kincuan tertegun. Tubuh ini seperti bola, dan ketangguhannya sangat menakutkan. Pedang ini langsung menerbangkan lawan, tapi dia tidak menerima damage apapun. Blood Hand Intermelon bergegas maju lagi, seolah dia tidak merasa aneh sama sekali. Mata Kincuan menatap tubuh gendut itu, Golden Point Swat di tangannya memancarkan cahaya kemasan. Bisa! Pedang jatuh, dan darah menyembur keluar. Pria musim dingin melon itu terkena pedang titik emas Kincuan. Darahnya menyembur keluar, dan salah satu tulangnya patah. Fajra Dau tidak terkalahkan. Melihat kalian juga memiliki fisik yang langka, aku tidak ingin membunuhmu. Jangan dikuburkan dengan keluarga angin salju. Kincuan berkata dengan dingin. Bambu Paul berserker ragu-ragu sejenak, lalu menggertakan giginya dan mengangguk, terima kasih telah bersikap lunak. Keduanya pergi, dan Kincuan terus bergerak maju. Dia membunuh empat orang di sepanjang jalan dan membiarkan empat orang pergi. Keluarga Helian hendak tiba, tapi ada seseorang yang berdiri di alun-alun di kejauhan. Seorang biksu berdiri di sana dengan aura yang mengesankan. Saat Kincuan muncul, akal ilahi pihak lain segera mengunci Kincuan. Bab 246 Dermawan, tolong hentikan. Tian Gangzi ada di sini untuk mencari petunjuk. Suaranya bergema ke segala arah. Suara keras itu seperti gemuruh guntur. Kincuan menatap biksu itu. Biksu ini adalah kombinasi dari bambu Paul dan Blood Hand Intermelon. Tingginya mirip dengan tiang bambu dan kegemukannya mirip dengan Blood Hand Intermelon. Tapi Tian Gangzi ini sama sekali tidak terlihat gemuk. Ototnya seperti baja dan dia berdiri di sana seperti menara besi. Dia memegang tongkat setebal pergelangan tangan di tangannya. Batang emas memancarkan cahaya redup. Ketika Kincuan melihat biksu itu, dia tertegun. Tubuh orang ini sebenarnya memiliki jejak cahaya Buddha dan Ki Harta Karun. Kultivasi semacam ini harus sangat kuat. Yang terpenting, dia dipenuhi dengan Ki yang lurus. Mengapa dia memblokir Kincuan? Tuan, mengapa Anda menghentikan saya? Kincuan mengerutkan kening. Dia tidak ingin berkelahi dengan biksu ini. Aku tidak punya pilihan. Serang, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, kamu akan kejam pada dirimu sendiri. Biksu itu meletakkan tongkat emas di tangannya secara horizontal. Aura tebal menyebar. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat pedang emas di tangannya dan kemudian mendarat dari belakang burung gereja naga lima warna. Gunung tak tergoyahkan. Biksu itu maju selangkah dan aura tebalnya seperti gunung. Kincuan terkejut. Biksu ini benar-benar tahu tak tergoyahkan seperti gunung. Ini tidak banyak? Seharusnya ada cukup banyak orang yang tahu tak tergoyahkan seperti gunung. Ini adalah jenis kemampuan seni bela diri. Meskipun sangat dalam, itu tidak jarang. Hanya saja imovable like a mountain milik biksu ini bahkan lebih kuat dari milik Kincuan. Batang penakluk setan Fajra. Memadamkan. Batang emas biksu itu hancur. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Hong. Batang emas mendarat di depan Kincuan. Bebatuan di jalan hancur dan jurang muncul. Puing-puing kekerasan bergegas menuju Kincuan. Awan dewa pelindung. Pada saat ini, Kincuan bergerak. Pedang emas itu hancur dengan keras. Cahaya kemasan mengelilinginya dan energi pedang seperti pelangi. Pedang ini sekuat gunung tai. Ucat. Batang emas biksu itu memblokir pedang emas Kincuan. Hu. Bayangan besar muncul di batang emas. Itu seperti pilar ilahi yang menopang langit, menekan Kincuan. Mata Kincuan berbinar. Biksu ini sebenarnya memiliki fisik yang langka. Tubuh berlian. Itu adalah tubuh berlian buddhisme. Dia sebenarnya dapat dengan mudah memblokir serangannya, dan kekuatannya tidak terbatas. Kincuan kaget. Tapi bagaimana biksu itu tidak kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang setara dengannya dalam hal kekuatan fisik. Selain itu, itu adalah seorang pria muda. Dia paling mahir dalam kekuatan fisik dan staf penundukan iblis fajra yang tidak bisa dihancurkan. Memadamkan. Tubuh Tian Gang Zi memancarkan cahaya redup, seolah-olah dia dirasuki oleh cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi, mengeluarkan aura seperti gunung, seperti buddha yang tak terkalahkan. Batang emas di tangannya tampak semakin berat. Bangkit. Mengangkat tongkat emasnya, Tian Gang Zi maju selangkah. Tanah di bawah kakinya beriak saat dia mengangkat tongkat emasnya dan menghancurkannya ke arah Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Batang ini sebenarnya mengandung niat bela dirinya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditahan. Mata Dewa Emas. Membentuk segel dengan satu tangan. Segel pengikat cahaya buddha. Tali emas yang megah melilit Tian Gang Zi. Drit yin yang palem seal. Segel palem abu-abu besar muncul, menyebabkan langit berubah warna saat menekan Tian Gang Zi. Tian Gang Zi baru saja melepaskan diri dari segel pengikat cahaya buddha. Ketika dia melihat segel telapak tangan yin yang agung, ekspresinya berubah. Peng. Pada saat yang sama, Kincuan mengundurkan diri. Sapi Dewa meruntuhkan gunung. Memadamkan. Sebuah jurang melewati kaki Tian Gang Zi. Pada saat yang sama, segel telapak tangan yin yang agung mendarat di tubuh Tian Gang Zi. Ledakan. Tian Gang Zi dihancurkan ke tanah oleh Kincuan. Kincuan tidak berhenti. Dia mengangkat segel telapak tangan yin yang besar lainnya. Saat ini, Tian Gang Zi baru saja bergegas. Auranya sangat kuat dan tubuhnya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyerang. Segel telapak tangan yang familiar itu mendarat sekali lagi. Ledakan. Dia dihancurkan ke tanah sekali lagi. Bisa. Kali ini, meski tubuh Tian Gang Zi sangat kuat, dia masih menderita luka dalam. Yin yang Dau Kincuan bisa menyerang yin dan yang. Yang. Pertama kali dia menyerang, segel telapak tangan yin yang besar telah mengacaukan keseimbangan tubuhnya. Kedua kalinya, dia memukul yin dan yang. Bahkan tubuhnya yang kuat tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Dia masih terluka. Tuan, Anda telah mencoba yang terbaik. Silakan pergi. Kincuan menarik tangannya dan berkata. Bibir Tian Gang Zi berlumuran darah. Dia menghela nafas lega, lupakan, lupakan saja. Saya harap dermawan dapat mendengarkan saran saya. Tuan, tolong bicara. Membunuh bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ku harap pisau jagal dermawan itu berlumuran lebih sedikit darah. Setelah mengatakan itu, Tian Gang Zi berbalik dan pergi. Kincuan tidak menjawab dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kincuan dan Qin Nian terus maju. Mereka sudah bisa melihat Manor keluarga Helian. Dragon Fins lima warna berhenti di pintu masuk keluarga Helian. Kincuan menyimpan Dragon Fins lima warna. Dia melihat ke gerbang Manor keluarga Helian. Itu bisa dianggap mewah, mewah, dan mewah. Ini adalah rumah ibunya. Namun, gerbang seperti itu menghalangi ayahnya. Bagaimana keluarga besar di Mystic Region bisa seperti pemuda dari desa kecil di Ordinary Region. Gerbang inilah yang menghalangi ayahnya. Ledakan. Kincuan mundur dan gerbang keluarga Helian runtuh. Karena ambangmu terlalu tinggi dan ayah tidak bisa masuk, aku akan menurunkannya untukmu. Qin Nian tidak mengerti dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudaraku, mengapa kamu menghancurkan gerbang ini? Ambangnya terlalu tinggi, sangat tinggi bahkan ayah pun tidak bisa masuk. Tidak baik jika terlalu tinggi. Kincuan tersenyum ringan. Gerbang keluarga Helian runtuh. Keluarga Helian juga merupakan keluarga besar. Banyak orang bergegas keluar. Yang memimpin adalah pasangan tua. Di belakang mereka, ada beberapa orang parubaya dan bahkan anak muda. Kincuan tidak melihat Helian bersaudara. Nianer. Pasangan tua itu melihat Qin Nian dan berteriak dengan prihatin. Kakek. Nenek. Apakah mereka membiarkanmu keluar? Qin Nian berlari dengan air mata mengalir di wajahnya. Anak baik. Kamu baik-baik saja. Bagus kamu baik-baik saja. Dia, pasangan tua itu memandang Qin Cuan. Dia kakak laki-laki. Qin Cuan. Kata Qin Nian. Dia adalah anak yang ditinggalkan Wu Er. Pasangan tua itu gemetar. Di mana ibuku. Qin Cuan berkata dengan lembut. Adegan berubah menjadi sunyi. Itu sangat sunyi. Sangat sunyi sehingga tidak ada yang berbicara. Di mana ibuku. Suara Qin Cuan seperti raungan. Hampir semua orang dalam jarak seratus mil bisa mendengarnya. Itu seperti guntur yang menggelinding. Penuh dengan kebencian. Pada saat ini, keluarga Snow Feng juga mendengarnya. Bahkan Feng Sui Wu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Virasat buruk itu semakin kuat dan kuat. Namun, dia tidak percaya bajingan dari tempat kecil. Tidak peduli seberapa mengerikan dan menantang surga Anda. Anda baru berusia 22 tahun. Seberapa menantang surga Anda? Kakak, kakak, kakek dan yang lainnya tidak bersalah. Qin Nian berkata dengan lembut. Keluarga Helian adalah keluarga besar. Ibuku tidak bisa mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri. Apa gunanya keluarga ini? Tidak hanya itu, mereka bahkan merugikan keluarga mereka sendiri dengan orang luar. Ayahku tidak bisa memasuki gerbang keluarga Helian, jadi aku menghancurkannya. Siapapun yang mengirim ibuku ke pagoda formasi surgawi, aku akan membunuh mereka. Qin Cuan berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, kakek dan yang lainnya juga tidak berdaya. Kata Qin Nian. Nianer, jangan katakan lagi. Dulu, kita salah. Kita tidak melakukan hal yang benar dalam masalah ini. Ini semua dosa. Ibumu selalu depresi. Ketika aku berubah pikiran, sudah terlambat. Pasangan tua itu menghela nafas panjang. Bab 247. Nianer, bawa aku ke pagoda formasi langit. Qin Nian mengucapkan beberapa kata lagi kepada kakek neneknya sebelum berjalan menuju Qin Cuan. Qin Cuan, apakah kamu akan pergi ke pagoda formasi langit? Pria tua itu bertanya. Qin Cuan menatap lelaki tua itu. Dia tidak muda lagi, tetapi seorang prajurit masih memiliki umur panjang. Dia memiliki aura yang bermartabat. Itu adalah aura seseorang yang sudah lama berada di posisi tinggi. Saya ingin menyelamatkan ibu saya, kata Qin Cuan. Nak, belum ada yang memasuki Sky Formation Pagoda selama 500 tahun. Jika kamu ingin menyelamatkan ibumu, kamu harus masuk sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa keluar? Kata orang tua itu. Saya harus masuk. Saya harus membawa ibu saya keluar, kata Qin Cuan dengan tegas. Anak, wanita tua yang tidak berbicara-berbicara. Qin Cuan menatap wanita tua yang tampak baik hati itu. Kultifasinya sebenarnya sangat rendah, tetapi dia memiliki aura yang tenang. Dia baik dan mudah didekati. Keluarga Helian telah mengecewakanmu. Keluarga Helian telah mengecewakanmu. Aku sudah sangat tua, dan aku akan segera mati. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa orang yang terobsesi dengan keserakahan dalam keluarga besar. Sangat sulit bagi keluarga besar untuk bertahan hidup. Terkadang, setiap orang harus siap berkorban untuk keluarga. Anak, kami juga sangat sedih di hati kami. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Dia dulu adalah biji mata kami, putri kecil dari keluarga Helian kita. Saya tidak mengatakan ini untuk mengelak dari tanggung jawab apapun. Nak, kamu terlalu mirip dengan ibumu. Kalian berdua sangat keras kepala, tidak mau menundukkan kepala dan tidak mau berbalik. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak segera pergi. Nak, dengarkan aku. Pikirkan baik-baik. Kami juga berharap Wuer bisa keluar, tetapi jika terjadi sesuatu padamu, apakah ibumu akan merasa baik? Wanita tua itu berkata dengan lembut. Kincuan terdiam. Tidak ada yang memasuki pagoda formasi langit selama 500 tahun dan keluar. Dia benar-benar tidak yakin dia bisa keluar. Dia harus masuk, tapi dia tidak yakin dia bisa keluar. Jika dia tidak bisa keluar, maka Kin Nian masih berada dalam bahaya di luar. Dia tidak bisa membawanya ke Sky Formation Pagoda. Kincuan berhenti untuk waktu yang lama dan perlahan berkata, kepada keluarga Snow Feng. Keputusan ini membuat orang-orang keluarga Helian semakin terkejut. Keluarga Snow Win adalah salah satu keluarga terbesar di Snow Blowing City. Di mata banyak orang, itu adalah pohon yang selalu hijau, keberadaan yang tak tergoyahkan. Pria tua itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan memutuskan untuk pergi ke Sky Formation Pagoda setelah meratakan keluarga Snow Feng. Keluarga angin salju berjarak 50 mil. Kincuan menunggangi burung pipit naga lima warna dan Kin Nian bersikeras untuk mengikutinya. Kincuan tidak menolak. Manor keluarga Snow Feng sangat besar. Pada saat ini, kepingan salju berkibar di langit. Dunia sudah berubah menjadi warna seputih salju. Dalam sekejap, Kincuan sudah berhenti di atas Manor keluarga Snow Feng. Dia diam-diam berhenti di sana, menatap keluarga Snow Feng. Sangat cepat, orang-orang dari keluarga angin salju keluar. Ada banyak orang, dan yang memimpin adalah pria parubaya yang tampan dan anggun. Dia terlihat sangat dewasa, anggun dan santai. Temperamennya luar biasa, dan setiap gerakannya memancarkan suasana ketenangan. Ini adalah pria yang sempurna, setidaknya dia terlihat seperti pria yang sempurna. Kincuan, kamu terlalu jauh. Kata angin tanpa jejak. Nianer, tetap di atas sana. Jangan turun. Kincuan berkata dengan lembut. En, kakak, kamu harus hati-hati. Kincuan mengangguk. Dia melompat turun dari belakang burung gereja naga lima warna dan mendarat di depan orang-orang itu. Melangkah terlalu jauh. Kincuan bertanya. Kamu melumpuhkan putraku dan membunuh saudara laki-lakiku yang kelima. Apalagi yang kamu inginkan. Traceles Win berkata dengan dingin. Putramu sedang mencari kematian. Aku sudah berbelas kasih dengan tidak membunuhnya. Kakak kelimamu adalah bajingan. Apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Adapun apa lagi yang aku inginkan, aku akan memberitahumu apa yang aku inginkan. Jika kamu bisa berjanji padaku, aku tidak akan membunuh siapapun. Kata Kincuan. Traceles Win sangat sabar hari ini. Dia memandang Kincuan dan berkata, Katakan padaku dulu. Selama tidak berlebihan, aku berjanji padamu. Aku akan melumpuhkan kultifasimu. Aku akan membubarkan semua kekayaan keluarga Snowfeng. Setelah itu, kamu harus mengasingkan diri selama 20 tahun. Kincuan berkata dengan sangat lambat. Setiap kata sangat jelas. Traceles Win tertegun. Bocah ini ada di sini untuk memberinya rasa obatnya sendiri. Dia ingin mengembalikan semuanya ke Kinfeng. Bahkan ada minat yang tinggi. Kakak, mengapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia. Badai salju Biao berkata dengan dingin. Kincuan menatap pria gagah berani ini. Ia terlahir dengan aura ganas. Meski tidak sebesar Tian Gangzi, dia terlihat lebih ganas. Traceles Win mengangkat tangannya dan menghentikan snowstorm Biao berbicara. Dia memandang Kincuan dan berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa memakanku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Snowfeng dapat datang dan pergi sesukamu? Traceles Win memandang Kincuan dengan main-main. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Sepertinya kamu tidak akan menyetujui persyaratanku. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kincuan berkata dengan tenang. Bunuh dia. Apa dia? Apa dia? Mengapa kamu tidak melihat di mana kamu berada? Datang ke sini untuk beraksi. Bunuh dia. Bunuh dia. Robek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Patriark, ayo lakukan. Semuanya, serang bersama. Beritahu dia siapa yang tidak mampu dia sakiti. Bodoh. Bodoh dan tak kenal takut. Orang udik. Kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi tak terkalahkan hanya dengan beberapa gerakan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat wajah orang-orang ini. Ini adalah kebanggaan keturunan keluarga aristokrat. Kebanggaan di tulang mereka. Mereka tidak akan menempatkan dia di mata mereka sama sekali. Mereka merasa darahnya mulia dan dia hanya bisa dianggap sebagai orang kaya baru. Cukup, Kincuan. Kamu masih ingin bertarung denganku seperti ini. Jika aku membunuhmu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Tracele Swin menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah Anda berbicara tentang susunan angin salju keluarga Feng Feng Anda? Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut keluarga Snow Feng Anda sebelum datang ke sini? Kincuan berkata dengan dingin. Wajah Tracele Swin sedikit berubah. Dia segera berkata, aktifkan arrai. Ledakan. Lingkungan berubah. Kincuan tiba di dunia es dan salju. Tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada dunia es dan salju yang tak terbatas. Di mana-mana ada es dan salju. Dinginnya menusuk tulang. Kincuan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia melihat sekeliling. Kincuan tidak takut dengan susunan. Bang. Es di bawah kaki Kincuan hancur. Sesosok menyerang dan menebas leher Kincuan. Bang. Kincuan meninju dan langsung menghancurkan sosok itu. Ini adalah bentuk realitas ilusi. Tubuh energi nyata benar-benar bisa membunuh orang. Mengaum. Seekor binatang pemakan surga muncul, menyebabkan Kincuan tertawa. Ini terlalu palsu. Seekor binatang iblis yang bahkan lebih besar dari gunung kecil muncul di depannya. Penampilannya sangat mistis. Itu memiliki tubuh raksasa dan tanpa anggota tubuh, menyerupai serangga raksasa yang tak tertandingi. Hanya ada mulut besar di kepalanya, dan seolah-olah hanya ada satu mulut di kepalanya, mulut berdarah yang mengerikan. Ini adalah binatang ilahi legendaris. Kesadaran Kincuan sangat jelas. Dia tahu bahwa dia ada di Arrai. Secara alami, dia tidak percaya bahwa ini nyata. Mereka yang memiliki kekuatan mental yang lemah mungkin akan ketakutan setengah mati. Mengaum. Raungan itu seperti guntur. Mulut berdarah bergegas menuju Kincuan. Sosoknya sangat cepat. Itu seperti gunung kecil yang runtuh. Mulut berdarah menghasilkan kekuatan isap yang sangat besar. Mata ilahi emas. Saber ilahi emas. Bang. Kincuan berlari dengan cepat. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan kakinya untuk menghancurkan es dan salju. Langkah yin yang memungkinkannya untuk terus membedakan antara yang asli dan yang palsu. Tiba-tiba, Kincuan melompat. Memadamkan. Kincuan langsung keluar dari snowstorm Arrai dan muncul di depan seseorang. Harimau badai. Blizzard Tiger bergetar dan meninju ke arah Kincuan. Bisa. Kincuan juga meninju. Dia menyerang kemudian tetapi tiba lebih dulu. Dia memukul dada Blizzard Tiger. Sembilan benih api bumi neraka. Benih api meninggalkan tubuh. Memadamkan. Tinju Kincuan langsung membuat lubang di dada Blizzard Tiger. Bab 248. Blizzard Biao sudah mati. Kincuan keluar dari formasi dan langsung membunuh Feng Shue Biao. Itu praktis instan. Dia menginjak tanah. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Dengan dia sebagai pusatnya, pavilion di sekitarnya runtuh, dan banyak jurang muncul di tanah. Pada saat ini, Kincuan membuat segel tangan. Yin yang handprint. Jejak tangan besar terbentuk, dan tekanan yang mengerikan memenuhi udara. Pada saat itu, Tracelles Blizzard menyadari ada yang tidak beres dan berteriak. Dia dengan cepat membuat segel dengan kedua tangan. Tracelles Blizzard dipenuhi dengan aura binatang buas, dan teriakannya seperti raungan binatang buas. Pagoda teratas. Blizzard tanpa jejak membuat segel dengan kedua tangan, dan pagoda raksasa kabur muncul. Itu seperti gedung tinggi yang mengjulang dari tanah, dan bertabrakan dengan cetakan tangan besar di udara. Sidik jari Yin yang Kincuan masih menekan dengan keras. Ledakan. Bayangan pagoda terus-menerus hancur, tetapi terus-menerus terlahir kembali, terus melawan dan mengimbangi. Sidik jari Yin yang semakin redup, dan bayangan pagoda semakin pendek. Langkah Yin Yang. Suara Kincuan mendekat, dan dia menamparkan dengan tangannya. Tangan Yin Yang, yang berisi dao of Yin dan Yang, langsung menghantam blisat tanpa jejak. Desir. Pedang panjang muncul di tangan Tracelles Blisat. Itu seperti batu giyok, dan kepingan salju jatuh di atasnya. Itu sangat spiritual. Desir. Dengan ayunan pedang, Kincuan merasakan tubuhnya menyala. Dia secara naluriah mengelak, dan garis darah muncul di lengannya. Itu bisa dengan mudah melewati awan dewa pelindung. Ekspresi Kincuan berubah. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, pedang ini akan memotong setidaknya salah satu lengannya. Sungguh aura pedang yang aneh dan tajam. Pada saat ini, Tracelles Winsnow juga terkejut. Dia tahu betul betapa mengerikan nyaki pedangnya. Namun, serangan pedang ini hanya meninggalkan garis darah. Itu hanya menggores kulitnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Seberapa kuat tubuh anak ini. Mata ilahi emas. Kincuan bergegas mendekat dan mengangkat tangannya untuk menggunakan segel pikiran pengikat cahaya Buddha. Desir. Tali emas yang berkilauan melilit Tracelles Blizzard, dan pada saat yang sama, dia memukul dengan tangannya. Blizzard tanpa jejak dengan cepat membuat segel dengan satu tangan, dan bayangan muncul di depannya, menghalangi tali emas Kincuan. Sidik tangan boneka. Memadamkan. Dia menebaskan pedangnya ke Kincuan, menginjak bintang tujuh, dan mengayunkan pedangnya lagi. Kincuan mengerutkan kening. Golden Divine Eye memungkinkannya untuk dengan mudah menghindari serangan itu. Dia melangkah maju. Dia memukul keluar. Tinju Kuali Emas Harimau Naga. Sebuah kuali besar yang bersinar dengan cahaya kemasan, ditemani oleh seekor naga dan seekor harimau, langsung melesat menuju angin dan salju tanpa jejak. Pada saat yang sama, Kincuan mengikuti dari belakang. Sembilan langkah menentang surga. Satu langkah. Memadamkan. Aura Kincuan melonjak saat dia melangkah maju. Tahap kedua. Wajah Tracellus Blizzard tenggelam saat dia merasakan keanehan dari tindakan Kincuan. Segera, energi es meletus dari tubuhnya dan kepingan salju menari di sekelilingnya. Pedang di tangannya menyala dan aura yang sangat tajam menyelimuti Kincuan. Tracellus Blizzard benar-benar kuat. Kincuan mengeluarkan Golden Point Sword, hanya untuk memblokir serangan ini. Memadamkan. Hanya mata dewa emas Kincuan yang melihat energi dingin yang menyelaukan menusuk ke arahnya. Ketajaman itu membuatnya bergidik. Ding. Pedang titik emas Kincuan memblokir energi pedang yang menakutkan. Ini sekali lagi mengejutkan Tracellus Blizzard. Energi pedangnya membunuh orang tanpa terlihat, kecuali mereka menggunakan perisai raksasa. Namun, terlalu sedikit orang yang menggunakan perisai raksasa. Selain itu, perisai raksasa biasa tidak akan mampu memblokir energi pedangnya, tetapi anak ini mampu memblokirnya dengan pedang di tangannya. Itu adalah pedang yang bagus, tapi yang lebih menakutkan adalah Lin Fan mampu menangkap energi pedangnya secara akurat. Tracellus Blizzard mengandalkan energi pedang ini dan kelincahannya yang tak tertandingi untuk menjadi eksistensi terkemuka di alam formasi inti. Sangat sedikit pembudidaya rilem formasi inti yang bisa bertahan lebih dari 10 putaran bersamanya. Di Blizzard City, dikatakan bahwa dia adalah kultifator rilem formasi inti terkuat. Dan dikatakan bahwa dia mungkin akan menerobos ke alam formasi inti dalam waktu dekat. Melintasi langkah dunia, langkah yinyang. Sosok kincuan mendekat dan dia mengulurkan tangannya. Memadamkan. Sembilan cambuk benih api bumi neraka. Itu menyerang dengan keras. Wajah Tracellus Blizzard menjadi pucat. Dia berpengetahuan luas dan dapat mengatakan bahwa ini adalah benih api dengan pandangan sekilas. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Ini adalah benih api, dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi benih api. Bajingan kecil ini benar-benar tumbuh setinggi itu. Di bawah kendali kincuan, cambuk api sepanjang 4 meter, ditambah dengan kekuatan mengamuk di tangannya, terus-menerus menyerang dan menjerat Blizzard tanpa jejak. Dalam sekejap, dia telah memaksanya ke dalam situasi berbahaya. Semuanya, serang. Bunuh dia. Kamu harus membunuhnya. Kalau tidak, klan Snowfang akan musnah. Blizzard tanpa jejak meraung. Banyak orang mengeluarkan senjata mereka. Bahkan senjata dan racun tersembunyi telah disiapkan sebelumnya. Saat kincuan melilit Rachel's Blizzard, sesosok emas muncul di sampingnya. Binatang macan tutul naga. Kursi dewa empat bunga. Beruang naga emas bumi besar tidak berada di alam formasi inti, jadi kincuan tidak memanggilnya. Meski pertahanannya kuat, masih akan sakit jika dibunuh. Dragon Leopard Beast adalah terminator dari Core Formation Realm. Dengan bantuan Four Flowers God Seed, pembudidaya alam formasi inti biasa bahkan tidak cocok untuk itu. Kincuan sekarang melilit Rachel's Blizzard. Pada saat ini, cambuk biji api telah memaksanya kehilangan kemampuan untuk menyerang. Kecepatan kincuan tidak lebih lambat darinya, dan dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menghindar. Dia sudah dalam situasi yang sulit dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Rachel's Blizzard sangat ketakutan. Sembilan benih api bumi neraka kincuan telah menembus dan mencapai jarak 4 meter dari tubuhnya. Itu bahkan telah mencapai tingkat transformasi benih api. Jika jaraknya hanya 2 meter, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Rachel's Blizzard. Tapi sekarang, jarak 4 meter sudah cukup untuk memaksa Rachel's Blizzard mati. Premisnya adalah, selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan dipaksa mati. Yang lainnya dibungkus oleh Dragon Leopard Beast, dan beberapa dari mereka telah mati di bawah cakarnya. Dengan baik. Rachel's Blizzard menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir, menghindari serangan itu. Pada saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Itu adalah benih api. Jika dia terkena itu, setidaknya ada 50 persen kemungkinan dia akan mati. Cambuk benih api sembilan neraka bumi yang panjang itu seperti naga api, meregang, memutar, memukul, dan berputar. Rachel's Blizzard terus mengelak dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Rachel's Blizzard mengambil kesempatan. Sebuah pagoda kecil muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke kincuan. Pagoda kecil itu bersinar dengan cahaya perak, seperti batu giok putih. Itu memancarkan tekanan yang mengerikan, dan lingkaran riak putih menyebar. Memadamkan. Pagoda kecil tumbuh lebih besar dan melayang di atas kincuan. Aura yang sangat berbahaya membuat jantung kincuan berdetak kencang. Bahaya semacam itu sangat fatal. Perasaan ini membuatnya merasa seperti semut. Dia mengutuk dalam hatinya. Bagaimana dia bisa melupakan keberadaan harta karun? Harta yang menantang surga bisa membunuh seorang ahli yang menentang surga. Harta juga merupakan bagian dari kekuatan seorang seniman bela diri. Pagoda kecil ini jelas bukan barang biasa. Kincuan menyadari bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa mengelak. Itu terlalu menakutkan. Ini bukan penindasan dari ranah seorang seniman bela diri. Saat ini, bahkan mata dewa emasnya tidak dapat membebaskan diri. Sudah berakhir. Aku akan mati. Kincuan merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Inilah yang dimaksud dengan tidak berdaya. Pada saat ini, Tracellus Blizzat mengacungkan pedangnya dan bergegas mendekat. Pedang ini cukup untuk mengambil nyawanya. Bab 249 Apa aku akan mati? Kincuan benar-benar tidak mau. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati seperti ini. Sayangnya, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menyaksikan pedang itu mendekatinya. Tidak heran jika semua orang menyukai harta karun. Tidak heran jika orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Hati Kincuan tenggelam saat dia perlahan menutup matanya. Namun, pada saat ini, dia melihat budak emas kecil di lautan kesadarannya. Budak emas kecil yang cerah bergerak. Kincuan tiba-tiba membuka matanya. Itu bukan untuk hal lain, tapi kesadarannya. Desir Budak emas kecil muncul dan memblokir pedang panjang Tracellus Blizzat, melautkannya. Tidak hanya itu, budak emas kecil itu juga bergegas ke pagoda giyok seputih salju di atas. Kincuan terkejut melihat pagoda putih kecil itu bergetar. Bahkan rasanya ingin kabur. Desir Cahaya kemasan dan cahaya perak meledak dan membatalkan satu sama lain. Kincuan melihat bahwa cahaya kemasan mendekat, menggerogoti pagoda giyok putih sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Tracellus Blizzat mengulurkan tangannya. Lampu perak menyala dan pagoda kecil itu kembali ke tangannya. Mata Kincuan berkedip dan diam maju selangkah. Sembilan langkah menentang surga. Satu langkah. Ekspresi Tracellus Blizzat berubah. Dia segera mengaktifkan pagoda putih kecil itu. Lingkaran cahaya giyok yang hangat mengelilinginya dan sosoknya menjadi semakin redup. Kincuan mengambil langkah kedua. Cambuk api sembilan benih api bumi yang penuh kekerasan menyerang Blizzat tanpa jejak. Pada saat yang sama, budak emas kecil bertabrakan dengan pagoda giyok putih. Dengan baik. Sembilan cambuk api bumi serene yang ganas menyerang Blizzat tanpa jejak. Ekspresi Tracellus Blizzat berubah dan dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Desir Bang. Cahaya pagoda giyok putih meredup. Cambuk api kincuan melilit pergelangan tangan Tracellus Blizzat. Wajah Tracellus Blizzat menjadi pucat. Dia mengayunkan pedangnya dengan tangan satunya. Dengan baik. Lengan Blizzat tanpa jejak jatuh ke tanah dan segera berubah menjadi kehampaan. Itu telah dibakar oleh benih api. Jika dia sedikit lebih lambat, itu bukan hanya sebuah lengan. Dia akan kehilangan seluruh lengannya. Dia bahkan mungkin telah kehilangan nyawanya. Huh. Dengan kilatan cahaya putih, Tracellus Blizzat menghilang. Kincuan linglung saat menghilang. Pagoda kecil itu luar biasa. Kincuan memandangi budak emas kecil di depannya. Harta tertinggi ini tampaknya menjadi lebih kuat. Bahkan pagoda giyok putih tidak bisa menahannya secara langsung. Dia hanya tidak tahu dari mana dua harta ini berasal. Kincuan tidak berhasil membunuh Tracellus Blizzat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia hampir kehilangan nyawanya sebelumnya. Jika bukan karena budak emas kecil ini, dia akan kehilangan nyawanya hari ini. Meninggalkan lengan Tracellus Blizzat bisa dianggap sebagai cara untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, kemana perginya Tracellus Blizzat? Dia sangat berbakat dan memiliki metode kultivasi khusus. Selain pagoda giyok putih itu, Kincuan tahu bahwa antara dia dan Blizzat tanpa jejak, salah satu dari mereka harus mati di masa depan. Kincuan berbalik, binatang naga macan tutul sudah berurusan dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak banyak korban di keluarga angin salju, itu sudah merupakan pukulan besar. Lebih dari setengah ahli rilem formasi inti dalam keluarga meninggal hari ini. Cabang sekte angin dan salju tanpa jejak ini telah selesai. Adapun masa depan keluarga angin salju, dia tidak memiliki mood untuk memikirkannya. Posisi keluarga angin salju akan segera diperas oleh kekuatan lain. Bahkan orang-orang yang telah disinggung oleh keluarga angin salju di masa lalu akan menendang mereka saat mereka jatuh. Pada dasarnya, keluarga angin salju sudah tamat. Kincuan melepaskan kekhawatirannya, tetapi tidak ada simpul di hatinya. Lengan Tracellus Blizzat dianggap telah membantu ayahnya melampiaskan amarahnya. Adapun masa depan, itu akan menjadi kebencian antara Kincuan dan Tracellus Blizzat. Saat ini, kebencian Tracellus Blizzat terhadap Kincuan telah jauh melampaui kebencian Qin Feng. Masalah keluarga angin salju langsung menyebar ke seluruh Snow Blowing City. Itu bahkan menyebar reputasi keluarga angin salju di Mystic Domain terlalu kuat. Namun, hari ini, ada seorang pemuda yang namanya semakin menggema. Seorang pemuda bernama Kincuan, seorang pemuda dengan bakat tiada taraf. Seorang pemuda yang mengguncang keluarga angin salju dengan kekuatannya sendiri. Kincuan tidak kembali ke keluarga Helian. Sebaliknya, dia pergi ke pagoda formasi surga. Pagoda formasi surga. Kincuan melihat keberadaan unik ini. Ini adalah pagoda mistis, sangat, sangat besar. Itu menempati tanah selama ratusan mil, dan pagoda menembus awan. Ini adalah raksasa, keajaiban. Dikatakan bahwa ada dunia lain di dalam, dan dunia luar terpisah dari dunia luar. Legenda mengatakan bahwa itu pernah menjadi tempat perlindungan. Hanya ada satu pagoda formasi surga di domain mistik, dan tidak ada di domain biasa. Mulai dari domain surga, ada lebih dari satu pagoda formasi surga. Itu milik tanah suci, dan orang yang tinggal di dalamnya adalah orang suci atau orang jahat. Yang satu telah melihat melalui dunia manusia, dan yang lainnya tidak memiliki jalan keluar. Orang-orang keji juga dipaksa ke sudut. Ada juga yang tidak punya jalan keluar, seperti ibu Kincuan. Awalnya, pagoda formasi surga adalah tanah murni, tetapi seiring dengan pertumbuhan dunia, orang-orang di dalamnya semakin tua. Perlahan, itu menjadi dunia kecil dengan keliling ratusan mil. Itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Orang-orang di dalam tidak bisa keluar, dan lambat laun, generasi orang tinggal di dalam. Sangat mudah untuk memasuki pagoda, tetapi sulit untuk keluar. Tempat masuknya adalah matriks teleportasi satu arah, dan tempat keluarnya juga matriks teleportasi, tetapi ada di dalam pagoda. Konon ada benda khusus yang menjaga tempat itu. Hanya dengan mengalahkan benda itu seseorang dapat menggunakan matriks teleportasi, dan matriks teleportasi hanya dapat mengangkut paling banyak dua orang. Ada orang yang menjaga pagoda formasi surga, dan jumlahnya banyak. Mereka semua adalah biksu yang hebat, biksu yang kuat. Ketika Kincuan tiba, dia melihat orang yang dikenalnya. Tian Gangzi Tian Gangzi tampaknya tidak terkejut melihat Kincuan. Dia tahu identitas Kincuan, dan dia juga tahu bahwa Helian Wu, nona muda dari keluarga Helian, telah masuk belum lama ini. Tuan, kita bertemu lagi. Kincuan tersenyum dan menyapa Tian Gangzi. Tian Gangzi membalas sapaannya. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Tuan, saya ingin memasuki pagoda formasi surga, dan saya ingin meminta bantuan Anda, kata Kincuan. Tuan, tolong beritahu saya. Selama saya bisa melakukannya, saya akan dengan senang hati membantu. Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar, jadi saya ingin meminta Anda untuk menjaga saudara perempuan saya sebentar, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Tian Gangzi sedikit mengernyit dan menatap Kincuan. Dermawan, pagoda formasi surga dijaga oleh 81 pria emas. Semuanya terbuat dari emas hitam, dan mereka sangat kuat. Mereka dipisahkan oleh posisi ilahi dari formasi, dan mereka tidak takut pada pedang, air, dan api. Mereka harus sangat kuat, dan mereka harus mahir dalam formasi, 5 elemen, dan 8 trigram untuk memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Kata-kata Tian Gangzi pada dasarnya bisa menghentikan siapa saja yang ingin masuk dan menyelamatkan mereka. Tidak ada yang berhasil masuk selama ratusan tahun, tetapi Kincuan harus masuk. Dia percaya diri, apalagi ibunya ada di dalam, dan dia harus menyelamatkannya. Dia ingin bersatu kembali dengan keluarganya, dan ayahnya masih menunggunya di rumah. Dia memikirkan kehidupan ayahnya selama bertahun-tahun, dan siksaan semacam itu. Selain itu, dia percaya diri. Kincuan menyerahkan binatang macan tutul naga kepada Kin Nian. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Dia membiarkan binatang macan tutul naga melindungi Kin Nian, dan Tian Gangzi juga menjaga Kin Nian. Saudaraku, apakah kita benar-benar akan masuk? Kin Nian bertanya dengan lembut. Patuh dan pulang dulu, aku akan membawa ibu keluar. Mungkin butuh waktu, tapi aku pasti akan membawa ibu keluar. Jangan khawatir, jangan takut, itu akan melindungimu. Kincuan tersenyum. Bab 250. Benefaktor, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya? Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak, saya harus masuk. Saudara laki-laki, Kin Nian memandang Kincuan dengan enggan. Dengarkan aku, kembali dulu atau cari tempat tinggal. Itu akan baik-baik saja. Kincuan tersenyum. Dengan binatang macan tutul naga di sisinya, dia tidak khawatir. Selain itu, ada juga Tian Gangzi. Setelah mengaktifkan formasi teleportasi satu arah, Kincuan berdiri di peron. Kin Nian menatapnya dengan prihatin. Kincuan melambaikan tangannya dan menghilang dari peron. Dalam sekejap, Kincuan memasuki Sky Formation Pagoda. Ini adalah tempat yang legendaris. Itu adalah dunia kecil, tapi agak kecil, hanya beberapa ratus mil. Dikatakan bahwa pagoda formasi langit di wilayah surga jauh lebih besar, puluhan ribu mil, seperti sebuah dinasti kecil. Udara segar, angin bertiup, dan langit biru. Kincuan tertegun. Pagoda formasi langit ini benar-benar ajaib. Lihat, ada orang lain yang masuk. Kita punya urusan lagi. Kuharap kita bisa mendapat banyak kali ini. Sebuah suara menyela pikiran Kincuan. Mem, dia laki-laki muda, dan dia sangat tampan. Lima tua, kamu beruntung. Sebuah suara berkata dengan main-main. Kincuan mendonga dan melihat lima pria bertampang garang di depannya. Mereka telanjang, memperlihatkan otot mereka. Mereka semua menatapnya. Anak muda, siapa namamu? Mengapa kamu memasuki pagoda formasi langit? Tanya sang pemimpin. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kincuan bertanya. Haha, apakah itu ada hubungannya denganku? Di sini, jika saya ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Apakah Anda pikir itu ada hubungannya dengan saya? Pria besar itu merasa pertanyaan Kincuan sangat lucu. Seorang pria muda berani bersikap sombong padanya. Jadi, kamu akan keluar dan mengintrogasi semua orang di sini. Kincuan bertanya. Tentu saja, kata pemimpin itu. Seorang wanita masuk belum lama ini. Dia terlihat seperti ini. Di mana dia sekarang? Kincuan mengeluarkan potret ibunya dan bertanya. Pria itu gemetar ketika melihat potret itu dan berkata dengan tidak wajar, Tidak, saya belum pernah melihatnya. Memadamkan. Kincuan bergegas mendekat dan mencengkeram lehernya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Di mana dia? Atau aku akan mematahkan lehermu? Lepaskan aku? Lepaskan aku? Aku akan bicara? Aku akan bicara? Uhuk-uhuk. Pria kekar itu mencengkeram lehernya dan terengah-engah. Berbicara. Kincuan berkata dengan dingin. 30 mil ke timur dari sini, ada sebuah menor besar bernama Ye Mansion. Dia ada di sana sekarang. Pria besar itu dengan cepat berkata. Ingat, jika kamu berani membohongiku, aku akan selalu mematahkan tulangmu, kata Kincuan dengan dingin. Sama sekali tidak ada kesalahan. Pria kekar itu buru-buru menjamin. Kincuan melemparkannya ke samping dan bergegas ke timur. Bos, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Lima tua itu memandangi sosok Kincuan yang menghilang dengan enggan. Jika bukan itu masalahnya, apalagi yang kamu inginkan. Ayo pergi. Pada saat ini, Kincuan sangat gugup. Dia dengan cepat bergegas ke timur. Dia akan menemui ibunya. Dia sangat bersemangat. Seiring berjalannya waktu, sosok masa kecilnya menjadi semakin jelas. Ekspresi dan perhatian wanita itu, dan sosok ibunya menjadi semakin jelas. Perasaan enggan, rasa sakit karena perpisahan, perasaan meninggalkan daging dan darahnya sendiri, tidak ada bedanya dengan pisau yang memutar jantungnya. Mungkin karena garis keturunan di tubuhnya, atau mungkin karena ingatan di benaknya, dia merindukan ibu yang lembut dan murah hati ini. Sosok itu sangat jelas di benaknya. Ini adalah kebangkitan garis keturunan dan kebangkitan fisik, yang memungkinkannya untuk benar-benar berintegrasi. Dia adalah Kincuan, jadi integrasi ingatan itu juga ingatannya. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak orang, semuanya adalah seniman bela diri. Mereka semua memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Mungkin itu karena dia tidak terbiasa. Lagi pula, sudah lama sejak seseorang datang ke sini. Lagi pula, banyak orang tidak akan memilih untuk datang ke sini bahkan jika mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Ini adalah kandang besar. Manor sudah terlihat. Tempat ini seperti surga. Dibandingkan dengan rumah biasa di sekitarnya, yang satu seperti surga, sedangkan yang lainnya seperti dunia manusia. Sepanjang jalan, ada banyak tempat di mana tanaman ditanam. Ada juga banyak pertanian dan kebun berpagar. Kincuan harus mandiri di sini. Dia berjalan jauh sampai dia mencapai pintu masuk rumah mega ini. Itu rumah besar. Kincuan tidak tahu seperti apa di sini. Dikatakan bahwa ada beberapa lingkaran kekuasaan di sini. Di mana ada orang, ada minat. Di mana ada orang, ada persaingan dan kelangsungan hidup. Ada dua baris penjaga yang kokoh di pintu. Kincuan berjalan mendekat. Ini Ye Mansion. Orang luar tidak boleh masuk, kata seorang penjaga. Pagoda formasi surgawi bisa dikatakan sebagai kota kecil. Aku sedang mencari seseorang, kata Kincuan. Siapa yang kamu cari? Penjaga itu bertanya dengan sopan, tetapi nadanya kaku. Saya sedang mencari pemilik tempat ini, kata Kincuan. Tunggu, saya akan pergi dan melapor, tetapi saya mungkin tidak melihat Anda, kata penjaga itu. Katakan saja aku harus menemuinya. Suruh dia keluar, kata Kincuan. Kincuan benar-benar ingin bergegas masuk dan menemukan ibunya, tetapi sebenarnya dia sedikit gugup. Jadi dia melakukan ini untuk mengulur waktu. Dia sedikit gelisah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Setelah kelahirannya kembali, dia tidak pernah melihat ibunya. Dia hanya memiliki kenangan dan potret. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, seorang cendikiawan yang anggun berjalan keluar. Dia memandang Kincuan dan bertanya, kamu mencariku. Kincuan melihat bahwa orang ini berada di tingkat ke-9 dari alam formasi inti. Dia tidak sekuat angin dan salju tanpa jejak, tapi dia masih sangat kuat. Saya di sini untuk bertemu seseorang. Saya baru tiba di sini belum lama ini, kata Kincuan. Sarjana itu memandang Kincuan dan tertegun. Matanya tampak akrab. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan ragu-ragu sebelum berkata, siapa kamu baginya. Mendengar ini, Kincuan yakin ibunya ada di sini. Dia ibuku. Aku di sini untuk mengambilnya kembali, kata Kincuan. Kembali. Pagoda formasi keluar dari langit. Sarjana itu tertegun. Ya. Kamu di sini untuk membawa ibumu keluar dari Sky Formation Pagoda. Sarjana itu memandang Kincuan dengan kaget. Kincuan mengangguk. Ah. Apakah kamu tahu betapa menakutkannya pagoda formasi langit ini? Banyak orang ingin pergi tetapi harus tinggal di sini selama sisa hidup mereka. Cendikiawan itu menghela nafas. Aku akan membawa ibuku keluar. Pasti, Kincuan tersenyum. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Apa yang bisa saya katakan tentang Anda? Anda benar-benar muda dan sombong. Saya mengagumi Anda. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda menemui ibumu, kata Cendikiawan itu. Apakah? Apakah dia baik-baik saja? Kincuan bertanya dengan gugup. Saat pertama kali datang, dia bermasalah. Kebetulan saya lewat, jadi saya biarkan dia datang ke sini. Dia sangat pendiam dan tidak banyak bicara. Mata Cendikiawan itu hangat saat dia berbicara. Kincuan membeku. Dia punya perasaan bahwa pria ini menyukai ibunya. Kalau begitu, aku harus memberimu hadiah besar, kata Kincuan.